Terima kasih Pak Wayan Suara saya bisa didengar Pak Wayan Widiana Bisa, bisa Pak Iwan Baik, terima kasih Ijin Pak W.R. untuk menyampaikan sedikit informasi Yang kami akan bagi ke teman-teman dosen di Undiksa Siap Pak Iwan lanjut Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Syahtu, salam kebajikan Nama budaya, salam kebajikan Bapak Ibu yang kami hormati Pak Wayan Widiana sebagai ketua sudah menyampaikan Dan juga Pak W.R. 2 sebagai Apa namanya Yang mewakili Pak Rektor juga sudah menyampaikan inovasi-innovasi Ini sangat apa namanya kooperatif sekali di Undiksa Bapak Ibu yang kami hormati Yang pertama Pak W.R. sebagai Apa namanya Yang mewakili Pak Rektor Yang kedua Pak Wakil Rektor Satu Biro Umum dan Keuangan Biro Akademik Yang para dekan dan Para kaprodi mungkin dan juga Dan juga yang kami sangat hormati Para calon asesor BKD Penyaman persepsi dan tes kompetensi Serta tes keterampilan pagi ini Seperti disampaikan Pak Wayan Widiana di depan Dan Pak R. 2 ya Bahwa arah kebijakan BKD ini memang Sudah mengakomodir beberapa Kegiatan atau aktivitas yang dicanangkan oleh Pak Menteri Tetapi Untuk hari Untuk kali ini Nanti rangkaian penyaman persepsi dan tes kompetensi Serta keterampilan Bapak Ibu memang tidak perlu tegang Santai tapi serius Kami yakin Bahwa Bapak Ibu itu adalah Dosen yang menjalankan tridama Bila mana Bapak Ibu sebagai dosen yang menjalankan tridama Pasti tidak akan sulit mengimplementasikan Atau menjadi asesor untuk nanti bisa menilai Apa namanya dosen-dosen yang dinilai Bapak Ibu calon asesor yang kami hormati Di dalam arah kebijakan dan nanti akhirnya Rangkaian kegiatan ini ada tes kompetensi dan keterampilan Adalah semua tridarma itu yang dipertanyakan Nanti di akhir penyampaian arah kebijakan Kami akan memberikan beberapa clue untuk memudahkan Bapak Ibu apa namanya Menyelesaikan tes kompetensi dan keterampilan Tapi sebagai informasi memang Selama kami melakukan penyaman persepsi Dan arit recruitment atau tes kompetensi dan keterampilan ini Baru satu perguluan tinggi yang memecahkan rekor Mendapat nilai 100-100 Mungkin atau berharap hari ini Dari undiksa banyak yang memecahkan rekor Rekor di 100-100 nilai skor Standar minimal 65 Tapi dipecahkan oleh Bapak Ibu dosen di undiksa ini Menjadi 10-10 dengan motivasi atau tadi penyampaian dari Pak UR Ada beberapa yang secara kooperatif Pak Rektor mempunyai kebijakan dan inovasi Yang sudah luar biasa Semoga mudah-mudahan artinya Bapak Ibu dosen pun sudah artinya Memahami arah kebijakan atau cap dirjen yang di launching pada Januari 2021 Karena tadi saya dengar penyampaian Pak UR 2 Bahkan sudah membuat PO tersendiri Artinya menurunkan dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak dirjen Terkait pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021 Semoga dengan arah kebijakan atau inovasi yang dicanakan atau di instruksikan oleh Pak Rektor Ini akan menjadi lebih mudah dan lebih undiksa daripada perguruan tinggi yang lain Lebih cepat menerima dan melaksanakan dalam arah kebijakan BKD tahun 2012 Baik Bapak Ibu kita lanjut Silahkan Jadi peran strategis program BKD ini seperti juga sudah disinggung di depan oleh Pak UR 2 Dan Pak Ketua Panitia Pak Wayan Widiana Kita juga sudah mengakomodir kampus merdeka Artinya MBKM ini sudah diakomodir ke dalam peneman operasional BKD tahun 2021 Di jendikti ini arah kebijakan strategisnya ada empat prioritas Artinya yang pertama itu meningkatkan angka mutu partisipasi pendidikan tinggi Ini yang sudah juga disampaikan oleh Pak UR 2 Ini mengarah akhirnya kepada muaranya Iku Kementerian Yang kedua menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi Yang berikutnya ini penguatan mutu dosen dan tenaga pendidikan Inilah konsentrasi kami di Direkturat Sumberdaya Yang ada beberapa kelompok koordinator di sana Dan masing-masing koordinator adalah mempunyai beberapa aktivitas atau program Yang dalam rangka menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan Yang berikutnya menguatkan sistem tata kelola di jendikan tinggi Baik kita lanjut Bapak Ibu dosen yang kami hormati Di Direkturat Sumberdaya dalam rangka penguatan mutu dosen dan tenaga pendidikan Ini ada beberapa koordinator yang mempunyai kegiatan-kegiatan Untuk program yang dalam rangka mendukung kemuatan mutu dosen dan tenaga pendidikan Di kami, karir pendidik dan tenaga pendidikan Kebetulan saya sendiri yang menjadi koordinator Ada beberapa program yang dalam rangka menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan Di antaranya kegiatan kami adalah Jadi memproses jabatan funksional dosen Lektor kepala dan guru besar Jadi kepangkatan dosen kami lah yang memproses di Jakarta Di Direkturat Sumberdaya Khususnya di Koordinator Karir Pendidik dan Tenaga Pendidikan Berikutnya kami juga diberi program untuk penguatan mutu dosen Sertifikasi dosen Nah yang berikutnya ini yang sedang kita laksanakan adalah Beban Kerja Dosen atau BKD Yang kami juga dapat satu program atau penguatan mutu dosen Ini khusus untuk tenaga pendidikan Yaitu adalah PLP Pranata Laboratorium Pendidikan Atau ini Tendik Di dalam kualifikasi ada beberapa program Yang dalam rangka penguatan mutu dosen dan tenaga pendidikan Itu ada biaya siswa dokter baik dalam maupun luar negeri Ada program PMDSU Ada program bridging dan ada program SAME Dan berikutnya di kompetensi Ada juga program-program yang menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan Itu ada magang dosen muda Ada talent scouting Ada data sharing Ada postdoctoral Ada work class professor dan ada lesson study Bapak Ibu yang kami hormati Disampaikan di depan tadi oleh Ketua Panitia dan Pak Wayadua juga Bahwa kita ini sekarang di dalam POBKD 2021 Sudah mengakomodir juga program-program dosen penggerak Jadi memang disini Pak Menteri mencanangkan bahwa dosen itu dimerdekakan Bahkan lebih akan mengarah dimuliakan Kenapa dimuliakan? Karena nanti dosen arahnya itu akan dikurangi beban administrasinya Bahkan kalau bisa dihilangkan beban administrasi dosen Karena dosen diharapkan fokus di dalam tridarmanya Dalam melaksanakan tridharma Jadi sebaiknya Bapak Ibu dosen memang bukan sekedar dihilangkan Kalau mungkin ya beban administrasinya dihilangkan Untuk bisa Bapak Ibu dosen ini fokus dalam tridharma dosen Dan melakukan aktivitas-aktivitas dosennya Dan juga merencanakan karir dosennya Atau mengajukan karir dosennya Baik kita lanjut Kita lanjut Bapak Ibu yang kami hormati Jadi ini juga sudah disampaikan di depan oleh Pak WR 2 Seperti yang Bapak Ibu dosen lihat di monitor ini Jadi BKD ini adalah Seperti yang Pak WR sampaikan di depan nantinya Ada kontrak kerja atau tanggung jawab dari dosen Yang meningkat ke Kaprodi atau Kajur Nanti ke Dekan Nanti ke Rektor Dan Rektor punya kontrak kerja dengan Pak Menteri atau Kementerian Nah BKD ini beban kerja dosen ini Bagaimana dosen-dosen itu Secara baik dan benar Meningkatkan kinerjanya Nah nanti dalam LKD itu ada laporannya Dan akan dinilai oleh para asesor di Undiksa Nah kami berharap dan kami mohon Bapak Ibu nanti yang sekarang ini menjadi calon asesor Kalau sudah menjadi asesor Menjadilah asesor yang Apa namanya istilahnya Men-support ya Sportif dan objektif Kenapa demikian Nah bila mana Pak Bapak Ibu Sudah menjadi asesor dan yang dinilai ini mungkin Kenal bahkan teman Kalau itu kurang katakan kurang Kalau itu belum cukup katakan belum cukup Kalau ini belum musyarat katakan Belum musyarat bahwa Bapak Ibu yang Menilai dosen yang mengajukan mengklaim lima Ternyata di dalam butir-butir BKD itu Hanya mempunyai porsi tiga Katakan tiga ya SKS-nya Kenapa begitu? Karena ini adalah untuk bisa Men-support meningkatkan Bapak Ibu Berkinerja baik Bila mana yang kurang dikatakan cukup Ini akan tidak men-support Bapak Ibu sebagai dosen Atau kontrak kerja masing-masing dosen Nah ini akan berdampak nanti Bila mana Bapak Ibu dosen diundiksa Berkinerja baik bahkan lebih Ini pasti akan berpengaruh pada Indikator kinerja peruburan tingginya Jadi berangkat berawal dari semuanya Apa namanya dosen dan asesor Bila mana dilakukan hal yang objektif Ini akan berdampak positif untuk semuanya Dan mengarah objektif atau mengarah positif ke Kementerian Jadi Bapak Ibu yang nanti sudah menjadi asesor Kami harapkan untuk bersikap atau berpijak Kepada penilaian yang objektif Kalau itu hal yang memang benar Katakan itu benar Kalau hal kurang katakan kurang Ini dalam rangka bisa Sekaligus mengepawasi Bapak Ibu dosen bahwa kinerjanya Akan didorong atau meningkat Atau ditingkatkan Bila mana itu dikatakan Yang kurang dikatakan cukup Ini akan tidak termotivasi Bapak Ibu dosen Untuk kinerjanya baik bahkan lebih Karena ketika nanti semuanya Bapak Ibu dosen Diundiksa berkerja baik bahkan lebih Ini berpengaruh pada indikator kerja perguruan tinggi Dan seperti yang Pak UR2 sampaikan Nanti arahnya muaranya Berpengaruh pada ikut utama Atau indikator kerja kementerian Demikian Bapak Ibu yang bisa Apa namanya disampaikan Untuk menjadi calon asesor itu nanti Kami berharap menjadi asesor yang Apa namanya Yang sportif dan objektif Jadi pencapaian indikator strategis Atau IKKS Dan indikator kinerja program Atau IKP ini Semuanya itu didukung oleh Bapak Ibu Di implementasikan dalam rangka Melaksanakan tridharma dosen Yang di dalamnya ada pendidikan Ada pendidikan Dan ada juga pengajarannya Ada penelitian Pengabdian Dan ada penunjang Nah di dalam melakukan Tridharma dosen Tridharma Bapak Ibu dosen itu Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan Dan bukan sekedar aktivitas ini Mungkin juga ada aktivitas yang bisa dilakukan Di undiksa Yang untuk bisa mengimplementasikan Tridharma Bapak Ibu dosen Ya artinya disini ada magang Atau praktik kerja Ada proyek desa Ada mengajar di kampus Ada pertukaran mahasiswa Ada penelitian Ada wira usaha Ada proyek independen Dan ada proyek mahasiswaan Nah disini juga ada dosen penggerak Bagaimana Bapak Ibu dosen Menjadi dosen penggerak Untuk menggerakkan mahasiswa-mahasiswanya Dalam rangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Ini juga sudah dosen dimuliakan Ya artinya Baik kita lanjut Yes Pedoman operasional Beban kerja dosen tahun 2021 ini Mengacu pada undang-undang Nomor 14 tahun 2025 Tentang guru dan dosen Khususnya pasal 72 Yang di dalamnya Menyebutkan bahwa BKD mencakup kegiatan pokok Di kegiatan pokok itu Ada beberapa Ada pembelajaran Di dalam pembelajaran juga Ada merencanakan Ada melaksanakan proses Dan ada melakukan evaluasi Selain pembelajaran Untuk kegiatan pokok itu Ada membimbing dan melatih Melakukan penelitian Melakukan tugas tambahan Serta melakukan pengabdian Kepada masyarakat Kembali lagi Kembali lagi Ini adalah Tugas pokok Bapak Ibu Untuk mengimplementasikan Tridharma Nah untuk itu Kami juga sedang berupaya Untuk meringankan Beban administrasi Bapak Ibu dosen Dalam rangka Untuk meningkatkan Atau fokus Di dalam melaksanakan Tridarmanya Di dalam Pedoman operasional Beban kerja dosen Tahun 2021 itu BKD Disepadankan Atau paling sedikit Sepadan dengan 12 SKS Dan paling banyak 16 SKS Berikutnya Ketentuan lebih lanjut Mengenai BKD Diatur oleh Setiap Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Dan itu Sudah Diwujudkan Dalam Instruksi Atau kebijakan Atau inovasi Yang dilakukan Yang diamanahkan Oleh Pak Rektor Dan sudah Dilaksanakan Oleh Pak WR2 Dan Bapak Ibu dosen Di Pundiksa Baik kita lanjut Bapak Ibu Kami Direkturat Sumber daya Di Jendela Ketinggi Memiliki tugas Jadi artinya Kenapa kami harus Melakukan Penyaman persepsi Dan Apa namanya Tes kompetensi Dan tes keterampilan Ini kami Karena di Beri tugas Untuk menjaga Penjaminan mutu Pelaksanaan BKD Dalam hal Kualitas Akuntabilitas Dan transparasi dosen Sebagai Pendidik Proposional Jadi kami Apa namanya Melunching PO BKD Dan bertanggung jawab Untuk menjaga Mutu Pelaksanaan BKD Nah Dalam hal ini Kami Juga Apa namanya Melakukan Penyamaan persepsi Dan melakukan Tes kompetensi Dan tes ketampilan Dalam mereka Rekrutmen Ya Rekrutmen Asesor baru Dan kami Bersaran juga Kepada Ketua Panintia Pak Wayan Widiana Dan Pak WR2 Yang mewakili Pak Rektor Dan Bapak Ibu dosen Bagi Bapak Ibu dosen Yang Sudah mempunyai nira Kami bersaran Untuk juga Bisa Diberi Pembekalan Penyamaan Persepsi Kalau mungkin Memang Dan ingin Apa namanya Mengikuti Serangkaian Tes kompetensi Dan Tes keterampilan Itu lebih baik Kenapa demikian Karena Menurut kami Sangat jauh Berbeda Dan sangat Apa namanya Komplit Sekali Yang sekarang Ini adalah Bukan Komplit Artinya Sudah Ditambahkan Berbagai Kegiatan Dan aktivitas Di PO 2021 Dan sangat Berbeda sekali Rekrutmennya Dengan Asesor-asesor Lama Yang menggunakan Pedoman Operational Tahun 2020 Karena kami Ingin Walaupun Yang sudah Menjadi Asesor Tetap Mengacunya Kepada PO BKD 2021 Dan untuk Itu Kami bersaran Lakukanlah Penyegaran Dalam rangka Persepsinya Sama nanti Yang menilai Atau yang menjadi Asesor Karena kenapa Ketika nanti Dosen mengajukan LKD-nya untuk Nilai Oleh Asesor Dan kebetulan Asesor Ini Asesor yang Lama Dan belum Mengupdate Atau belum Apa namanya Melakukan penyaman Persepsi Kami Khawatir Nanti Ada ketidaksesuaian Antara Yang mengajukan Dengan Yang menilai Tapi kami Yakin Dengan adanya Tadi penyampaian Pak WR Beberapa Kebijakan Parektor Dan inovasi Ini akan Disebarluaskan Ke para dosen Khususnya Juga Ke para Asesor Untuk Bisa Dipedomani Dalam rangka Mengimplementasikan Pedoman Operasional BKD Tahun 2021 Baik kita Lanjut Nah ini Kebijakan BKD Tahun 2021 Yang pertama Itu adalah Peraturan Mengidikbu Tentang BKD Yang sudah Kami Launching Nah Ini Pedoman Operasional Juga Ini yang Sudah Bapak Ibu Baca Dalam rangka Untuk menjadi Buku pintarnya Menjadi Asesor Dan kita Akan Melaksanakan Tes Kompetensi Dan tes Keterampilan Ini juga Berpedoman Pada Pedoman Operasional BKD Tahun 2021 Sistem BKD Terintegrasi Ini nanti Akan Disampaikan Oleh Tim Teknis Di sini Ada Mas Tito Yang Mas Tito Nanti Dari Sister Dan Yang Berikutnya Ini Adalah Evaluasi Mutu Asesor BKD Nanti Kita Akan Mengevaluasi Keberjalanan Mutu Asesor BKD Dalam rangka Mengimplementasikan POBKD Tahun 2021 Ini yang kami sedang Atau tadi telah kami Sampaikan BKD Atau SKP Dosen Kami sedang Atau masih Mengusulkan Atau berupaya Dengan Kemen Pan RB Dan kami Sudah juga Berkoordinasi Dengan BKN Dalam rangka Satu Portoplio Atau Satu BKD Ini Kami Tidak perlu Dosen-dosen Tidak perlu Lagi Membuat SKP Karena kami Memang berharap Dosen-dosen ini Diringankan secara Administrasinya Jadi Ini kami sedang Upayakan Mudah-mudahan Distujui oleh MENPAN Artinya nanti Satu isian Untuk digunakan BKD Untuk BKD Dan SKP Karena Dosen ini Memang Fungsional Yang Unik Yang khusus Jadi Harus Membuat BKD Secara Akademik Harus Membuat SKP Secara ASN Atau PNS Nah Kami Sedang Berupaya Dengan Atau Mengusulkan Kemenpan Bila Mana Distujui Nanti Cukup Mengisi Satu BKD Dan bisa Digunakan Untuk SKP Walaupun Nanti Ada Sedikit Format Yang Berbeda Tapi Dengan Data Yang Sama Kita Bisa Sinkronisasikan Untuk Keperluan SKP Dalam Penisian BKD Tadi Baik Kita Lanjut Bisa Slide Berikutnya Ini Konsep Peraturan Menipu Tentang Karir Dosen Jadi Yang Pertama Itu Di Dalam PO BKD Mengatur Unsur Dan Tata Cara Pelaksanaan BKD Mungkin Bapak Ibu Dosen Sudah Membaca PO BKD Pasti Sudah Mengetahui Tentang Tata Cara Pelaksanaan BKD Yang Kedua Mengatur Penghargaan Dan Sanksi Nah Inilah Yang Menarik Di Pedoman Operasional Lumpan Kerja Dosen Tahun 2021 Biasanya Pimpinan Itu Lebih Lebih Banyak Memberi Sanksi Kepada Bapak Ibu Dosen Yang Berkinerja Kurang Nah Tapi Kami Mohon Karena Disini Ada Pak WR2 Dan Mungkin Jajaran Pejabat Di Undiksa Yang Mewakili Pak Rektor Nanti Tolong Beri Penghargaan Pak WR Bagi Dosen Yang Berkinerja Lebih Karena Dengan Demikian Akan Termotivasi Apa Namanya Dosen Dosen Untuk Berkinerja Lebih Dalam Rangka Memberi Peningkatan Kontribusi Dosen Ini Untuk Undiksa Jangan Jangan Hanya Diberi Sanksi Tapi Juga Diberi Penghargaan Bagi Dosen Dosen Yang Berkinerja Lebih Ini Akan Bermotivasi Bapak Ibu Dosen Untuk Selalu Mempertahankan Kinerja Lebih Yang Kurang Meningkatkan Kinerja Untuk Menjadi Cukup Bahkan Lebih Yang Berikutnya Makasih Pak WR Yang Berikutnya Mengatur Penilaian Dan Penilai Inilah Yang Akan Disamakan Baik Yang Menilai Maupun Yang Dinilai Ini Acuan Atau Perdomannya Harus Mengacu Pada POBKD Tahun 2021 Nah Kalau Salah Satu Tidak Mengacu Ini Ini Akan Tidak Menjadi Sama Persepsinya Dan Penilaian Itu Akan Menjadi Bermasalah Nanti Jadi POBKD 2021 Ini Bersifat Nasional Diberlakukan Untuk Bagi PT Di bawah Kem Dikbud Semua Perguan Tinggi Di bawah Kem Baik PTN PTS Itu Semua Mengacu Kepada POBKD 2021 Bahkan Kementerian Lain pun Harus Mengacu Kepada POBKD 2021 Nah Ini Juga Jadi Di dalam POBKD 2021 Sudah Disinkronkan Artinya Pedoman Angka Angka Kredit Dosen Sudah Disatukan Jadi PO PAK Sudah Disinkronisasikan Kedalam POBKD Dan PO Apa namanya Kapidian Sedos Sudah Disinkronisasikan Kedalam BKD Jadi Nanti Bapak Ibu Kalau Di PO PAK Itu Luarannya Kumulatif Tapi Kalau Di PO BKD BKD Luarannya SKS Nah Itu Nanti Di dalam Penelitian Ada Beberapa Butir-butir Kegiatan Yang Nanti Akan Dibedah Tuntas Oleh Narasumber Kami Dari Kami Pro Prambat Terkait Dengan Rubrik Dan Metik Bahkan Butir-butir Kegiatan Proporsinya Tidak Sulit Soal Itu Hanya Sekedar Hanya Seputar Kegiatan Atau Aktivitas Bapak Ibu Dosen Terutama Tridharma Dosen Baik Itu Penelitian Baik Itu Bimbingan Baik Itu Nanti Berapa Yang Diajukan Di Soal Itu Diklaim Nanti Bapak Ibu Tinggal Melihat Atau Menyandingkan Proporsi Atau Butir-butir Kegiatannya Sesuai Dengan PO BKD 2021 Nah Inilah Yang Akan Nanti Meningkatkan Karir Dosen Bapak Ibu Satu Lagi Kami Ingatkan Bapak Ibu Tolong Nanti Bagi Yang Belum Mengupdate Data-datanya Atau Portopolionya Misalkan Bapak Ibu Dosen Sudah S3 Bahkan Sudah Guru Besar Lektor Kepala Dan Guru Besar Tetapi PDD Dikti Masih Belum Terupdate Tolong Semua Data Bapak Ibu Dosen Diupdate Dan Dirapikan Karena Kenapa Karena Kedepan Data Bapak Ibu Itulah Yang Satu Data Portopolio Untuk Digunakan Semua Layanan Dosen Nah Ketika Bapak Ibu Nanti Datanya Belum Lengkap Itu Akan Menyulitkan Atau Akan Tidak Mendapat Pelayanan Dengan Baik Dikarenakan Data Bapak Ibu Dosen Itu Belum Lengkap Katakan Ada Sesuatu Misalkan Pak Ketua Panitia Pak Wayan Widiana Sekarang Lektor Kepala Tapi Data Datanya Belum Baik Dan Belum Lengkap Ketika Untuk Menjadi Guru Besar Kedepan Kalau memang Ini Wacananya Apa Namanya Akan Direalisasikan Pengusul Pengusul Untuk Lektor Kepala Dan Guru Besar Nanti Tidak Lagi Mungkin Mengusulkan Tapi kami Akan Menginformasikan Bahwa Pak Widiana Ini Sudah Layak Dan Cukup Proporsinya Baik Semua Unsur Proporsi Sudah Terpenuhi Untuk Menjadi Guru Besar 4D Itu Nanti Notifikasi Akan Diberikan Ke Pengusul Dan Akan Direspon Bila Mana Direspon Kami Akan Proses Nah Itulah Artinya Bapak Ibu Dosen Berharap Kami Perbaiki Data Atau Portfolio Bapak Ibu Dalam Rangka Untuk Nanti Mendapat Pelayaran Karir Dosen Dan Layanan Layanan Dosen Yang Lainnya Karena Satu Data Digunakan Untuk Semua Layanan Karir Dosen Nah Ini adalah Informasi Yang Baik Yang Sedang Di Apa Namanya Dipayakan Oleh Kementerian Dalam Rangka Satu Data Untuk Digunakan Untuk Semua Layanan Karir Dosen Dan Layanan Dosen Dosen Yang Lainnya Juga Baik Kita Lanjut Bapak Ibu Yang 2019 Sudah Diakomodir Kedalam POPKD Tahun 2021 Informasi Bapak Ibu Dosen Nanti Kedepan Ini mungkin Ada akan Sedikit Revisi Terkait Dengan POPKD 2019 Yang Sedang Berproses Di Menpan Bila Mana Sudah Keluar Sedikit Perbedaannya Tidak Jauh Artinya Hanya Menghargai Penyetaraan Artinya Teman-teman seni Lebih suka Melakukan Pegelaran Daripada Menulis Jurnal Internasional Bukitasi Sedikit Perbedaan Tapi Apa Namanya Ini Untuk Mengakomodir Bapak Ibu Dosen Untuk Memuliakan Dosen Dan Menghargai Karya-karya Dosen Berikutnya Adalah Kinerja Kinerja Berorientasi Berharap Pada Outcome Minimal Output Dan Bukan Lagi Proses Ini Sudah Direspon Oleh Pak R2 Melalui Kebijakan Pak Lektor Dengan Beberapa Inovasi Yang Disampaikan Tadi Ini Juga Bapak Ibu Dosen Mengenai Beban Kerja Semua Kami yakin Sudah pasti Paham Terkait Dengan Beban Kerja Dosen Nah Kewajiban Khusus Nah Dulu Di Tahun Sebelumnya Kewajiban Khusus Itu Hanya Untuk Guru Besar Tetapi Di Pedoman Operasional Bukan Kerja Dosen Tahun 2021 Ini Semua Jenjang Wajib Melaporkan Kewajiban Khusus Bagi Dosen Dengan Jenjang Baik Dari mulai AA Lektor Lektor Kepala Dan Grup Besar Setiap Tiga Tahun Sekali Tagihan Ini Adalah Sudah Diwajibkan Dimulai Dari Tau Atau BKD Ini Dilaunching Jadi Nanti Kalau 2021 Tiga Tahun Kedepan Bapak Ibu Harus Sudah Menyetor Kewajibannya Baik Dari mulai Jenjang AA Lektor Lektor Kepala Dan Guru Besar Atau Profesor Sebetulnya Ini Adalah Kewajiban Yang Mendorong Atau Kita Dorong Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Bapak Ibu Dosen Ya Secara Individu Yang Seperti Disampaikan Pak R2 Tadi Dalam Rangka Berkontribusi Atau Meningkatkan Iku Perguruan Tinggi Atau Jadi Nanti Bermuara Kepada Kementerian Ini Jadi Kewajiban Melapor Ini Jangan Dijadikan Beban Tapi Dijadikan Motivasi Bagi Bapak Ibu Bahwa Kami Akan Berkerja Baik Dengan Menghasilkan Beberapa Karya Ilmiah Baik Itu Dari Mulai Jenjang AA Lektor Lektor Kepala Dan Guru Besar Ini Jangan Dijadikan Beban Tapi Dijadikan Motivasi Untuk Meningkatkan Kinerjaan Baik Dan Untuk Meningkatkan Perguruan Kalau itu Dirubah Mindsetnya Artinya Ini Sebuah Motivasi Bukan Suah Beban Ini Akan Jauh Lebih Baik Untuk Bapak Ibu Lakukan Untuk Membuat Sebuah Karya Karya Baik Dan Berkerja Baik Ini Sudah Kami Sampaikan Jadi Penghargaan Dengan Sanksi Jangan Khawatir Bapak Ibu Nanti Kedepan Yang Berkerja Baik Dosen Dosen Akan Diberi Penghargaan Oleh Power Power 2 Ini Sekarang Mewakili Pak Rektor Nanti Mungkin Bisa Menyampaikan Ke Pak Rektor Regulasinya Seperti Apa Memberi Penghargaan Untuk Bapak Ibu Dosen Yang Berkerja Baik Baik Kita Lanjut Bapak Ibu Yang Kami Hormati Beberapa Yang Bapak Ibu Lihat Di Monitor Ini Beberapa Perbedaan Antara POBKD 2010 Dan 2021 Di Antaranya Adalah Di 2010 Peraksanaannya Bervariasi Tidak Terstandar Tetapi Di 2021 Peraksanaannya Distandarisasi Sesuai dengan Permedikbud Nomor 3 Tahun 2020 Khususnya Pasal 30 Ayat 5 Yang Berikutnya Capaian Luar Kegiatan Dosen BKD Berbasis Proses Tetapi Di Sini Minimal Minimal To Output Jadi Berharap Jadi Nanti Berharap Basisnya Adalah Outcome Yang Berikutnya Rincian Kegiatan Dosen Tidak Tersandar Tetapi Di 2021 Rincian Kegiatan Dosen Mengacu Pada Tridharma Perbuan Tinggi Dan Arah Kebijakan MBKM Mereka Belajar Kampus Mereka Yang Berikutnya Masih Menekankan Kegiatan Dalam Kampus Tapi Disini Sudah Berbeda Yang Berikutnya Adalah Kinerja Dosen Dibatasi 16 SKS Tapi Disini Tidak Dibatasi Dan Disini Juga Ada Kebijakan Khusus Diberlakukan Hanya Untuk Jenjang Jabatan Profesor Tetapi Yang Seperti Yang Kami Sampaikan Di Depan Di Dalam 2021 Di Dipersyaratkan Untuk Semua Jenjang Baik Dari AA Lektor Lektor Kepala Dan Guru Besar Atau Profesor Data BKD Tidak Bermakna Ini Di PO BKD Atau Pedeman Operational Beban Kerja Dosen Tahun 2021 Yang Seperti Kami Sampai Kali Depan Data BKD Dapat Digunakan Untuk Layanan Karir Dosen Yang Lainnya Karir Dosen Dan Yang Lainnya Jadi Data BKD Ini Sangat Bermanfaat Bukan Tidak Bermanfaat Karena Dari Portfolio Atau Data Bapak Ibu Dosen Yang Baik Ini Nantinya Kedepan Satu Data Itu Semua Untuk Layanan Karir Dosen Jadi Bila mana Mohon Maaf Bila mana Bapak Ibu Dosen Yang Portfolio Atau Datanya Kurang Baik Akan Menghambat Pelayanan Bapak Ibu Sebagai Dosen Dan Termasuk Layanan Karir Dosen Nah Untuk Itu Bagi Bapak Ibu Dosen Yang Belum Lengkap Atau Masih Punya Sesuatu Yang Belum Di Update Di Dalam PD Dikti Silahkan Di Update Dan Diperbaiki Sehingga Nanti Untuk Layanan Baik Karir Dosen Bapak Ibu Sebagai Dosen Tidak Menghambat Atau Membesulit Bahkan Memudahkan Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Layanan Berikutnya Is Nah Ini juga Sudah kami Sampaikan Menjadi Beban Administrasi Dosen Di 2010 Tetapi Di 2021 Ini akan Mereduksi Beban Administrasi Atau Meringankan Bahkan kami Berupaya Sangat Bila Mana Mungkin Menghilangkan Beban Administrasi Bagi Dosen Karena kami Berharap Bahwa Bapak Ibu Dosen Adalah Untuk Fokus Kedalam Melakukan Tridarmanya Ini Pelaksanaan Nuring Baik Ini Mungkin Bisa Bapak Ibu Nanti Dapatkan Slide-nya Dan Beberapa Apa Namanya Perbedaan Ini Bisa Dibaca Baik Kita Selanjut Nah Ini Sisi BKD Terintegrasi Ini Sudah Sudah Dilakukan Nanti Ada Mas Tito Yang Bisa Menjelaskan Seperti Apa Terintegrasinya Jadi Sudah Melakukan Digital Ya Artinya Baik Kita Lanjut Nah Ini Sisi Terintegrasi Dengan Pd Dikti Jadi Bapak Ibu Big Data Atau Data Bapak Ibu Bila Mana Diupdate Kedalam Sisi Ini Akan Mengalir Kedepa Dikti Dan Sebaliknya Bila Bapak Ibu Datanya Baik Di Pdngti Akan Juga Mengalir Kesisa Dengan Baik Dan Akan Menjadi Big Data Bapak Ibu Dan Kami Juga Dan Di Kementerian Atau Direktorat Ini Bisa Membuat Suatu Keputusan Kebijakan Kebijakan Dengan Data Bapak Ibu Yang Baik Contoh Misalkan Bila Mana Sudah Diberlakukan Menggunakan Data Bapak Ibu Dosen Untuk Memberi Layanan Dan Bapak Ibu Dosen Ada Yang Data Datanya Kurang Lengkap Atau Kurang Baik Mohon Maaf Kami Tidak Bisa Melayani Karena Data Bapak Ibu Dosen Belum Lengkap Dan Belum Baik Jadi Belum Bisa Mendapat Layanan Dengan Baik Tetapi Bila Bapak Ibu Dosen Sudah Digunakan Melalui Layanan Melalui Data Bapak Ibu Dosen Datanya Baik Akan Mendapat Layanan Dengan Baik Oleh Kami Demikian Bapak Ibu Mohon Sekali Lagi Berkali Kami Sampaikan Dimana Kami Ada Acara Bapak Ibu Dosen Tolong Datanya Diupdate Dengan Baik Dan Selalu Diupdate Bila Mana Ada Hal Yang Terbaru Dan Satu Lagi Kedepan Juga Nanti Bila Mana Ada Data Atau Yang Dikeluarkan Oleh Kami Tidak Perlu Lagi Bapak Ibu Mengupdate Karena Kami Akan Mensinkron Contoh Misalkan Ada Salah Satu Dosen Di Undiksa Yang Sekarang Ini Menjadi Lektor Kepala Sedang Akan Berproses Mengajukan Guru Besar Nah Bila Mana Nanti Sudah Selesai Dan Alhamdulillah Artinya Disetujui Usulannya Menjadi Guru Besar Nah Baik PAK Maupun SK Nanti Kami Sedang Berupaya Tidak Perlu Lagi Diupdate Oleh Bapak Ibu Dosen Atau Oleh Perduan Tinggi Tapi Kami Akan Sinkron Kan Atau Kami Akan Alirkan Data Itu Baik Kepada Dinti Maupun Ke Sister Dalam Rangka Ini Tadi Meringankan Beban Kerja Dosen Jadi Kami Berharap Kami Berusaha Untuk Bisa Memuliakan Dosen Atau Mempasilitas Dosen Tapi Juga Kami Berharap Bapak Ibu Dosen Ketika Sudah Dikurangi Beban Administrasinya Tetap Dan Berharap Fokus Untuk Melakukan Tridarmanya Itulah Artinya Saling Berbagi Dan Saling Berkontribusi Karena Dengan Bapak Ibu Melakukan Fokus Tridarmanya Ini Juga Akan Meningkatkan Atau Memperlihatkan Beban Atau Kinerja Yang Baik Bapak Ibu Dosen Dan Juga Berkontribusi Kepada Perguruan Tinggi Nah Ini Juga Jadi Sister Itu Telah Tersipifikasi Oleh Balai BSRE Balai Elektronik Jadi Nanti Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Atau Selesai Dan Memenuhi Syarat Standar Minimal Bahkan Lebih Skor Selain Mendapatkan Nira Juga Nanti Mendapatkan Sertifikat Dari Kami Baik Kita Lanjut Yang Berikutnya Ini Ada Dua Ini Yang Sekarang Bapak Ibu Lakukan Atau Sedang Melaksanakan Kegiatan Ini Adalah Recruitment Assessor Jadi Rangkaiannya Penyamaan Persepsi Dan Tes Kompetensi Atau Tes Keterampilan Nanti Di Dalam Pemaparan Tadi Nanti Prop Rambat Itu Akan Memaparkan Semua Yang Bapak Ibu Dapatkan Di Dalam PO BKT 2011 Baik Itu Metrik Rubrik Dan Metrik Tetapi Fokus Dengan Butir Kegiatan Yang Akan Menjadi Proporsi Atau Nanti Menjadi Bahan Tes Dan Bahan Untuk Acuan Ketika Bapak Ibu Sudah Menjadi Asesor Nah Ini Berikutnya Pak Ketua Panitia Pak Wayan Widana Ini yang kami Tadi Sarankan Penguatan Mutu Asesor Lama Ya Bila mana Juga Banyak Asesor Asesor Lama Yang Belum Mengikuti Penyamaan Persepsi Sebaiknya Dilakukanlah Penyamaan Persepsi Kalau Mungkin Memang Artinya Ada Apa Namanya Yang Bisa Menyampaikan Di Sana Untuk Penyamaan Persepsi Terkait Dengan Penyamaan Kerja Dosen 2021 Ini Beban Kerja Dosen Disampaikan Penyamaan Persepsinya Di Persepsi Yang Sama Satu Ajuan Yang Sama Yaitu PO BKD Tahun 2021 Baik Kita Lanjut Bapak Ibu Nah Ini Pastinya Bapak Ibu Yang Sekarang Mengikut Recruitment Atau Penyamaan Persepsi Atau Mengikuti Tes Kompetensi Untuk Menjadi Asesor BKD Ini Pastinya Bapak Ibu Adalah Dosen Tetap Yang Masih Aktif Dan Tersenata Di Pd Diktir Kualifikasi Pendidikan Minimal Doktor Bila mana Jabatannya Lektor Atau Magister Dengan Jabatan Lektor Kepala Pastinya Bapak Ibu Semua Sudah Lolos Sertifikasi Dosen Atau Serdos Nah Ini Nanti Semua Rangkai Rangkaian Ini Sudah Terlewati Dan Sudah Memenuhi Syarat Akan Mendapatkan Nira Dan Akan Mendapatkan Sertifikat Selenggarakan Seperti Yang Pak Wengkatakan Di depan Oleh Kemdiput Atau PT Dengan Naras Sumber Tim BKD Dijendikti Kemdiput Yang ditugasan Oleh Direktur Sumber Daya Baik Kita Lanjut Is Jadi Bapak Pak WR Kalau Di Undiksa Kebijakan Pak Rektor Ada Beberapa Inovasi Di Dalam BKD Juga Ada Beberapa Inovasi Pak WR Dan Bapak Ibu Semua Di Dokumen Kita Sudah Ada Kebijakan BKM Masuk Ke Dalam Lubrik Di Dalam Kinerja Berantasi Sudah Berubah Yang Tadinya Proses Kami Berharap Pada Outcome Nah Ini Berkali-kali Kami Sampaikan Dan Ingin Kami Wujudkan Adalah Meringankan Deban Administrasi Bapak Ibu Dosen Di Dalam Mekanisme Output Dokumen Juga Penilaian Secara Daring Muali Siser Ini Sudah Dilakukan Asesor BKD Lulus Tes Kompetensi Dan Lulus Tes Apa Namanya Tampilan Dan Pada Akhirnya Kami Berharap Bapak Ibu Dosen Menjadi Dosen Yang Unggul Dari Rangkaian Kegiatan Dan Bapak Ibu Lakukan Yang Terutama Melaksanakan Tridama Dosen Yang Berharap Bapak Ibu Dosen Dapat Berkinerja Baik Bahkan Lebih Dan Berharap Kami Bapak Ibu Dosen Menjadi Dosen Yang Unggul Rekomendasi Dian Dikti Tentang Pemenuhan Kinerja Dosen Ini Pasti Akan Terpenuhi Oleh Bapak Ibu Dosen Yang Bekerja Baik Dan Lebih Pasti Dalam Rangka Nanti Artinya Terpenuhinya Beban Kerja Dosen Dan Bisa Dibayarkan Kembali Tunjangan Sertifikasi Dosen 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 Dosen